Januari 2019 menjadi bulan kelabu bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Sebab, Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis akibat banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung. 68 orang meninggal, 7 orang hilang, 47 orang terluka, dan 6.700 korban mengungsi. Mereka berada di 188 desa, 71 kecamatan dari 13 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Khusus penanganan evakuasi korban banjir, seringkali terhambat oleh minimnya jumlah perahu karet. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi personel Kodam 14 Hasanuddin, yang menjadi salah satu tulang punggung dalam mengatasi bencana alam di wilayahnya. Maka, dibuatlah perahu rakit Londa. Perahu rakit ini menggunakan enam drum plastik, masing-masing berkapasitas 200 liter dengan tinggi 1 meter, yang mengapungkan kerangka besi galvanis dan pelat bordes sebagai wadahnya. Dari pengalaman yang lalu, pernah banjir, dan pernah kita mengalami kesulitan. Karena waktu yang lalu tadi yang saya sampaikan, untuk perahu karet LCR, itu tidak mampu untuk bisa aman diganggang. Yang kemungkinan ada kawat, ada paku, inilah makanya ini yang kita ubah. Dan perahu ini sangat efektif apabila nanti dilengkapi dengan kapal motor, apa sih, motor tempel, mesin tempel. Itu yang 40 pk, ini bisa kencang. Dan muatnya bisa mengangkut 14 orang, aman. Jadi luar biasa, kita hitung sampai 1,2 ton. Dan ini insya Allah tidak akan tenggelam, karena lari kanan-kiri, kanan-kiri, dibalik pun tetap bisa. Jadi sangat efektif, dan ini baru cikal bakal. Harapan besar saya sudah dipandang. Nanti kedepannya akan dikembangkan untuk jadi contoh. Di masing-masing, dan akan ditiru. Nanti dengan berbagai model, dan saya tetap perintahkan untuk terus disempurnakan. Supaya nanti bisa berguna untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Satu unit ini kurang lebih 22 juta, tanpa mesin. Rahu-rakit ini diciptakan dan dikerjakan oleh peralatan Kodam, atau Paldam 14 Hasanuddin. Pesanan pun mulai datang, yakni dari Polda, Sulawesi Selatan. Murni dari ide kita sendiri, menggunakan drum-drum bekas, kemudian bahan-bahan yang tahan lama. Jadi kita harapkan dalam pemiliharaannya ini, free maintenance, dan tahan lama, usia pakainya itu panjang, sehingga besi-besinya kita gunakan dari bahan galvanis yang anti-karat. Kemudian juga atasnya ini pakai plat bordes dari aluminium. Sehingga ini mudah-mudahan tahan lama, bisa dipakai untuk jangka waktu yang panjang, kemudian juga pemiliharaannya sangat mudah. Selanjutnya, 10 perahu rakit diberikan kepada sejumlah Kodim, yang wilayahnya dimilai rawan banjir. Antara lain Kodim Makassar, Kodim Goa, Kodim Jeneponto, Kodim Pangkep, dan Kodim Kendari. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.